Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Hussein Baharil Ulung Saya mahasiswa psikologi di Universitas Islam Riau Saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno Yaitu psiko yang memiliki arti jiwa Dan kata logos yang berarti ilmu Sehingga dapat diartikan bahwa psikologi Psikologi adalah keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental Jiwa atau mental itu bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan Akan tetapi, sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa Psikologi memiliki kisah perjalanan yang panjang Bahkan sebelum Wilhelm Wund mendeklarasikan tentang laboratoriumnya pada tahun 1879 Yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu Psikologi dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan kemajuan intelektual di Eropa Pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi Pada tahun 1879, Wilhelm Wund mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama Sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi Laboratorium Wund didirikan di Lipschik, Jerman Wund juga memperkenalkan metode intropeksi yang digunakan dalam penelitiannya Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh